Terima kasih Pak Ketua yang baik hati, Pak Dr. Yunus Husein yang amat kami hormati, Pak Dr. Yenti yang amat kami hormati. Saya tidak mau bahas mengenai kejadian kemarin. Ini kita bicaranya mengenai pencucian uang saja. Pencucian uang, pasal 1 ayat 1, didefinisikan sebagai segala perbuatan yang termasuk atau yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Definisinya enggak jelas ini, Bu Doktor. Kalau orang awam enggak jelas, Pak. Kasian ini. Saya saja anggota DPR juga masih bingung bacanya, Pak. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Definisi yang tidak menerangkan dan tidak mendefinisikan. Jadi, ada perbuatan-perbuatan yang termasuk juga mencuci uang, tapi tidak bisa dipidana. Kalau dari definisi pasal 1 ayat 1 itu, Pak dan Ibu Narasumber. Sekarang saya mau tanya, perbuatan-perbuatan yang mencuci uang yang tidak bisa dipidana itu yang mana? Ini kan tafsir al contrario. Atas tafsir pasal 1 ayat 1, saya minta klarifikasi. Kemudian pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan mencurigakan. Tapi pasal 1 ayat 1 itu sepakat ya, ada pencuci uang tapi tidak dipidana. Sepakat dulu ini kita ya, bisa enggak begitu atau enggak sepakat. Yang kedua, pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, dari karakteristik, dari kebiasaan pola transaksi. Ini saya diajarkan hukum perbankan sama Dr. Yunus Husein, ini dosen saya, Pak. Nah, kalau untuk menilai ini, siapa yang menilai profil, karakter, kebiasaan pola transaksi? PPATK. Nah, atas penilaian PPATK boleh tidak di-challenge minimal oleh pihak yang sedang terperiksa. Oh, boleh. Di pasal yang mana? Saya enggak melihat. Justru ada ketentuan yang namanya tipping off, anti-tipping off ya, Pak Dr. Yunus ya. Waktu kita diperiksa ini, bank enggak boleh ngasih tahu kita ini. Padahal kita nasabah terbaik sama banknya itu. Kita dikerjain, banknya enggak boleh ngasih tahu. Nah, ini yang kita katakan kalau diberikan kewenangan yang seperti itu, amat sangat membahayakan. Kita tidak bisa membersihkan diri. Tidak bisa melakukan upaya klarifikasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti endingnya adalah di 44, pasal 44 L. Perdebatan itu berakhir pada saat menyerahkan hasil itu kepada penyidik. Ini yang seringkali kejadian dalam praktek. Negara ini menghilangkan kearifan lokal. Bagaimana musyawarah untuk mufakat, bagaimana nanti, kok musyawarah bukan kita turunkan lagi atau kita naikkan lagi. Bagaimana kita ini tabayun. Tabayun itu diklarifikasi dulu. Klarifikasi, ini benar enggak transaksinya transaksi apa? Oh, kenapa nariknya sekian? Nah, ini kami juga mohon nanti diberikan penjelasan. Kemudian yang transaksi mencurigakan yang patut diduga untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Undang-Undang. Ini seperti apa? Nanti saya ingin tanyakan juga, jangan-jangan nanti misalnya untuk menghindari kewajiban perpajakan, masuk ke sini ya Pak Doktor ya. Nah, itu Pak, dijelasin Pak. Karena takut pajaknya progresif, namanya nama orang. Itu loh. Ini masuk ini enggak? Ini Pak Doktor nanti kami dikayakan lagi dan publik dikayakan. Kemudian yang dilakukan atau batal dilakukan, ini transaksi yang dilakukan atau transaksi yang batal dilakukan, itu maksudnya seperti apa Pak? Dikasih gambaran. Kemudian, transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini yang poin D. Ini dasarnya apa? Dasarnya apakah orang bisa melaporkan ke PPATK, apakah orang melaporkan ke polisi, polisi minta permohonan informasi, atau apa? Karena ini semua nih nilainya komersial ini. Kalau Bu Doktor Yanti kan praktisi betul, dia tahu nih. Ini duit semua, ngelaporin bisa diduitin ya Bu ya. Ini juga begini. Yang pasal 2, Pak. Hasil tindak pidana E to Z itu, A sampai Z 25. Saya kasih contoh lah, misalnya tindak pidana-nya korupsi. Itu, tindak pidana-nya korupsi. Ini kalau memang di bawah kesadaran penuh atau patut diduga, ini uang korup. Misalnya tadi Pak Doktor mengatakan 2M. 2M itu dicuci lah. Namanya nyuci itu dari 2M bisa jadi 6M. Bisa jadi kurang dari 2M. Yang dihitung pencucian uangnya berapa itu Pak Doktor? Ini kita harus ada bersepakat dulu nih. Ini bagian daripada kisir kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana si objek terperiksa ini sudah menjadi korban dulu? Karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi.